Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel SenaGaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi di Advance Server itu ada hero terbaru ya, yaitu hero proti ya teman-teman. Jadi hero ini adalah hero dengan role yaitu Max Man ya. Nah ini dia, jadi dia seorang pria gitu ya. Jadi dia nggak pakai baju, dia mengenakan semacam jubah. Dan sepertinya ini adalah orang dengan kulit hitam ya. Lalu di bagian tangannya itu ada semacam energi aura gitu yang berwarna biru dan itu sangat mantap jiwa. Dan dia mempunyai role Max Man dengan lainnya yaitu di midline ya. Di sini untuk durability-nya cukup lumayan ya. Lalu offense-nya bisa dibilang sangat tinggi. Effect skill-nya lumayan dan tingkat kesulitannya itu lumayan sulit untuk digunakan teman-teman. Jadi ya bisa dibilang hero ini agak sedikit unik ya teman-teman ya. Walaupun ini bisa dibilang dia seorang Max Man ya. Tapi dia nggak seperti Max Man kebanyakan ya. Yang pertama ada pasifnya yaitu Abyss Corrosion. Dengan basic attack-nya yang beresonasi dengan Abyss Power di dalam tubuhnya, Proti dapat bergerak ketika sedang melakukan channeling. Sebagai ganti, dia memerlukan waktu channeling yang lebih lama dan bonus attack speed yang lebih rendah. Setiap basic attack memberikan 200 physical damage. Menyebabkan effect slow kepada lawan sebesar 25% selama 0,8 detik. Dan meninggalkan 1 stack Abyss Mark kepada lawan maksimal 5 stack. Setiap stack Abyss Mark meningkatkan critical chance Proti terhadap target sebesar 10%. Jika basic attack Proti memberikan critical, dia memperoleh 25% movement speed selama 0,8 detik. Jadi itu adalah pasif dari hero Proti ini ya teman-teman. Itu Abyss Corrosion-nya. Jadi ada semacam stack itu. Jadi maksimal dia bisa mendapatkan 5 stack ya. Lalu untuk skill pertama yaitu Abyss Infect ya. Dan ini area of effect ya. Proti mengeluarkan shockwave ke area telah ditentukan. Memberikan 200 physical damage dan meninggalkan 1 stack Abyss Mark kepada lawan yang terkena hit. Saat shockwave bergerak untuk setiap lawan yang terkena hit, dia memberikan 25% damage tambahan dan meninggalkan stack Abyss Mark tambahan. Maksimal 200% damage dan 5 stack. Jadi itu adalah skill pertamanya yang berjenis area of effect ya atau AOE. Dan untuk cooldownnya itu tetap. Untuk setiap levelnya itu tetap. Jadi nggak ada perubahan ya untuk cooldownnya. Cuman disini dia bisa memberikan stack kepada musuh yang terkena area dari skill pertama ini teman-teman. Dan itu sangat mantep jiwa ya. Untuk skill pertamanya. Lalu untuk skill keduanya ya yaitu Corrosive Strike. Disini untuk jenisnya itu Corrot Control dengan Blink ya. Proti berlari ke arah lawan memberikan 200 physical damage menyebabkan efek stun kepada lawan selama 1,2 detik. Dan meninggalkan 1 stack Abyss Mark kepada lawan. Saat mengenai target dia dapat bergerak sekali lagi ke arah pergerakan. Jadi itu untuk skill keduanya. Dan untuk cooldownnya itu semakin tinggi levelnya. Semakin berkurang ya. Atau semakin cepat untuk cooldownnya. Dari level 1,10 sampai level 6 itu 8 detik ya. Jadi lumayan ya. Jadi kita bisa melakukan spam-spam skill untuk skill kedua dari hero proti ini teman-teman. Lalu untuk ultinya yaitu Turn Apart Memory. Ini adalah Burst Damage ya. Proti mengunci seluruh target yang berada dalam 7 yard memberikan 300 physical damage kepada mereka. Jika target memiliki Abyss Mark, seluruh Abyss Mark akan di-reset. Memberikan physical damage yang setara dengan 200 ditambah 8% dari HP target yang hilang untuk setiap stack yang dimiliki target. Untuk cooldownnya itu semakin tinggi levelnya maka semakin cepat ya teman-teman ya. Untuk cooldownnya disini level 1 32 detik, level 2 28 dan level 3 itu 24. Jadi kalau kita melakukan ulti apabila musuh ini ada semacam marknya Abyss Mark ini maka langsung auto-kena ya. Jadi itu sangat mantap jiwa ya. Apalagi ini jenisnya Burst Damage ya. Pastinya lebih sakit ya. Oke kita masuk di in-game-nya ya. Kita akan lihat untuk tampilannya. Dan untuk hero ini dia bisa terbang ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk moment speednya lagi meningkat ya. Tapi kalau dalam kondisi biasa dia tetap berjalan ya. Lumayan keren ya untuk hero terbaru ini. Nah jadi itu adalah basic attacknya. Jadi basic attacknya itu berbeda dengan maximum yang kebanyakan ya. Nah jadi kalau teman-teman kan mengetahui ya. Kalau maximum ini kita biasanya kan berpatokan dengan attack speed ya. Semacam si Moskov, lalu Mia, lalu ada Layla. Itu kita mengutamakan yang namanya attack speed ya. Tapi kalau untuk hero proti ini teman-teman gak perlu menggunakan item attack speed ya. Jadi ya sebaiknya lebih ke item damage atau item critical ya. Itu lebih sepertinya lebih worth it ya untuk build dari hero ini. Karena kalau kita pakai item attack speed juga ya percuma ya. Karena basic attacknya lama ya teman-teman. Dia satu-satu gitu ya. Oke dan ini ultinya ya. Jadi ultinya itu simple sekali. Nah jadi kalau basic attacknya itu waktu dia ngelock gitu. Itu langsung bisa auto kena ya gila parah ya. Nah jadi ya dia ada semacam durasi gitu untuk waktu kita melakukan basic attack ya. Jadi satu-satu gitu ya basic attacknya ya. Aneh sih kalau menurut saya untuk hero ini ya. Gila jadi muntur ini bikin hero ada-ada aja sih. Nah jadi dia mukulnya satu-satu gitu teman-teman. Walaupun kita agak jauh gitu ya. Tapi dia tetap basic attacknya tetap kena ya. Nah tapi sakit ya. Semakin dekat jarak basic attacknya itu sepertinya damage-nya makin besar. Nah itu dia. Jadi satu-satu gitu teman-teman waktu dia melakukan basic attack ya. Dan ini skill satunya. Jadi skill satunya dia macam mengeluarkan energi gitu lah ya. Nah itu dia. Jadi setiap musuh yang terkena itu ada abysmark. Dan kalau kita ulti. Itu semua musuh bisa kena ya. Jadi yang mana ada abysmarknya itu. Itu bisa langsung terkena ultinya teman-teman. Itu mantap jiwa ya gila. Jadi musuh sih auto gak bisa lari ya. Nah jadi kita lock dengan basic attacknya. Itu walaupun musuh akan lari. Itu tetap bisa kena teman-teman. Asli ini untuk hero ini gila parah ya. Kalau untuk baru perilisan ini sih sepertinya ini. Ini sih over power ya teman-teman ya. Gak tau ya nanti kalau sudah di original server. Mungkin ada semacam ya penyesuaian gitu lah ya. Jadi biar gak terlalu OP sih. Kalau ini sih menurut saya juga lumayan OP ya. Apalagi dia basic attacknya satu-satu. Dan untuk jarak durasinya juga lumayan jauh ya. Jadi si proti ini harus bisa menjaga jarak itu teman-teman. Lagian untuk jangkauan skillnya lumayan jauh loh. Nah tinggal basic attack. Nah mati ya. Gila. Apalagi kalau marknya itu pull ya. Itu basic attacknya damage-nya makin tingkat teman-teman. Cuma ya kekurangannya dia basic attacknya satu-satu ya. Jadi teman-teman itu harus bisa menyesuaikan ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin user Maxman atau user MM yang biasa. Ya mungkin menggunakan item attack speed. Maka untuk hero ini sebaiknya jangan menggunakan item attack speed ya. Ya gunakan saja mungkin item yang semacam bersiker fury. Atau BOD. Yang item-item yang bisa memberikan damage yang cukup besar ya. Kalau soalnya kalau untuk item yang mengandalkan attack speed asli ini sepertinya gak berguna ya. Dengan hero ini ya. Yang paling saya suka dari skillnya ini adalah skill satunya ya teman-teman ya. Jadi kalau skill satunya ini dia mengenai musuh itu ada semacam mengeluarkan mark itu ya. Dan mark itu bisa di stack. Jadi kalau mana-mana musuh yang terkena mark. Kalau kita keluarkan ulti maka alpha kena semua ya. Itu keren ya untuk skillnya. Nah disitu jangkauannya jadi luas ya. Disini teman-teman bisa lihat lingkaran biru itu. Itu adalah jangkauan serang yang bisa diberikan ya. Karena musuh itu sudah dalam kondisi dimark. Jadi kalau musuh kabur. Tapi masih dalam jangkauan serangnya si proti ini. Itu gak bisa kabur ya. Itu pasti kenal. Asli ini Max Man yang bisa dibilang ya. Oper power sih kalau menurut saya ya. Dibilang assassin juga bisa sih ya teman-teman ya. Karena damage-nya lumayan sakit ya. Apalagi kalau armor-nya kuat. Bahwa itu makin gila ya. Karena untuk damage-nya ini udah gak ada otak sih hero ini. Gampang kabur lagi ya. Dan ya lumayan ya untuk hero ini. Ini adalah hero yang bisa dibilang cukup over power teman-teman. Jadi semoga akan cepat rilis ya di original server ya. Jadi kita bisa menggunakannya di original server. Ini karena hero-nya agak sedikit aneh ya kalau menurut saya. Lagian dari basic attack-nya itu satu-satu. Oke teman-teman jadi itulah dia untuk hero terbaru yang telah hadir di Mobile Legends ya. Yaitu hero poti. Dan untuk hero ini masih di advanced server. Jadi ya kita harap akan segera hadir di original server tanpa ada perubahan yang banyak ya. Jadi ya tetap bisa dibilang mantap jiwa ya untuk skill dan damage-nya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.